. Sedikitnya 10 mayat korban pembunuhan dukun pengganda uang ditemukan terkubur di sebuah kebun desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara, Senin, 3 April 2023. Penggalian dilakukan sejak Senin siang, hingga pukul 15 WIB, terdapat sedikitnya 10 mayat yang dievakuasi. Diduga mereka merupakan korban dukun pengganda uang di Banjar Negara, Jawa Tengah, Tohari berusia 45 tahun alias Embah Selamet, beberapa mayat terkubur dalam satu lubang, hari ini kami kembali melakukan penggalian di lokasi yang sama dengan lokasi kemarin, lahan milik pelaku, kata Kasatres Krimpolres Banjar Negara AKP Bintoro Kiyo Pratama kepada wartawan, Senin, seperti diketahui, pada Sabtu, 1 April 2023, polisi lebih dulu menemukan korban. Po, 53, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang dikubur di lokasi tersebut, meski demikian, dia belum dapat memastikan jumlah korban dukun pengganda uang, untuk jumlah pastinya belum bisa kami pastikan, ujar dia, diberitakan sebelumnya, warga Banjar Negara, Jawa Tengah, digegirkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun. Tersangka nekat membunuh korban berinisial Po, 53, warga Sukabumi, Jawa Barat, lantaran kesal terus ditagi, selamat mengaku, menjanjikan akan. Melipat gandakan uang korban yang telah disetorkan, dari 70 juta rupiah menjadi 5 miliar rupiah, pembunuhan itu terungkap berkat pesan WhatsApp korban kepada anaknya, Po ditemukan dikubur di jalan setapak menuju hutan. Terima kasih telah menonton!